Presiden Barack Obama kembali dilantik untuk kedua kalinya di gedung Kongres Amerika di Washington, D.C. Sementara itu, di belahan dunia lain, rakyat China terpaku menyaksikan upacara tersebut. Mereka baru saja melihat transisi kepemimpinan mereka sendiri, dan ini sama sekali berbeda. Bagian pengambilan sumpah dari pelantikan Obama menarik perhatian para netizen China. Presiden meletakkan tangan kirinya di atas Alkitab dan bersumpah melindungi dan membela konstitusi Amerika Serikat. Bagi masyarakat China, tinggal di sebuah negara yang berpaham ateis, peran agama dalam aturan hukum dianggap provokasi. Pengguna Weipo dengan akun Wukau 1975 memiliki lebih dari 50 ribu pengikut. Ia menulis bahwa sumpah Obama diberikan pada pengadilan, bukan Kongres. Ia bersumpah pada Alkitab, bukan konstitusi. Ia menulis, ini adalah rahasia demokrasi konstitusi Amerika. Ini bukan hanya konstitusi atau pemisahan kekuasaan pemerintah. Di atasnya adalah hukum alam, dilindungi oleh keadilan yang agung, dan di bawah komunitas Kristen disatukan oleh keyakinan mereka. Pengguna Weipo lainnya menulis, jika pejabat China bersumpah jabatan, mereka bersumpah pada apa? Pihak berkuasa PKC berpaham ateis. Meskipun anggota non-partei diizinkan beragama, ibadah hanya dapat dilakukan atas persetujuan negara. Di luar itu, para pengikut agama ditekan dan dianiaya. Tatanan moral pejabat komunis dan masyarakat pada umumnya juga telah membebani masyarakat China. Serangkaian skandal korupsi dan tragedi sosial telah menyebabkan periode pencarian jiwa. Seorang pengguna Weipo menulis, negara tanpa agama adalah negara kacau. Sebuah bangsa tanpa kepercayaan di mana kebohongan menjadi normal.